Orangnya yang ini nih, username-nya yang ini nih Wah, semua yang anak hardcore gini ya Mumpi ya deh Hardcore gue masih ngeliat Ini sebagai sarana Kita semua buat ngelepasin beban aja Cuman Ya pasti kita kan punya harapan masing-masing ya Bocoran, ada plan bubar gak? Nah itu kan Ada satu kursi kosong ya di LV2 Ya lah si bubar dengi kuda Anj Eh teman-teman, kita kedatangan Cold Skin Teman-teman semua, semuanya datang kembali lagi di Studio Kecil Podcast Podcastnya kecil, isinya gede Kayak orang-orangnya nih Gede-gede semua nih Balik lagi sama gue Niku sebagai host kalian Favorit kalian di dunia YouTube Dengar-dengar nih, bener gak Kem? Bener-denger Studio Kecil Podcast ini sekarang jadi tontonan wajib Fakultas Seni Budaya nih, TMB Setelah gue ya Setelah gue Jadi emang ini udah lagi viral-viralnya banget podcast kita Dan Datangan Cold Skin nih teman-teman gue dari Jakarta Hardcore Anjay Ben boleh perkenalkan dulu teman-teman Di Cold Skin ini ada siapa aja nih Dari siapa nih? Dari lo deh Dulu Gue Gani Dari Eh gue Gani di drum Halo Gue Yoel di vokal Gue Bradit di gitar Gue Deniz di gitar Hai Oh Gitar 2 Gitar 2 Bass Kita ada basis Namanya make book Oh Eh Beneran gak ada basis Jadi kalo live Pake Sequencer Pake Sequencer Dan tuh ada operatornya Nih operatornya dia Operatornya dia Operator saya Setelah ini saya dulu Kenapa? Alasannya kenapa gak ada basis? Biasanya kan kalo bikin band Eh siapa nih basisnya nih? Nah itu dia yang ngindarin tuh Males nyari orang ya Males nyari orang ya Males nyari orang ya kan Dia bukan yang bisa main best ya Yoel Bisa tapi kan sambil nyanyi Nyanyinya Terek-terek lagi Cupu tapi Bahasa cupu mainnya Soal pembagiannya biar lebih sedikit aja Eh sorry kalo gue nyambungnya agak aneh Tapi dulu itu setau gue ya Yoel tuh displacement sama Denny Sebenernya gak? Betul Betul Lu gak ikut tuh kan ya? Displacement lu gak ikut? Enggak Pradid? Enggak Enggak Itu emang displacement bubar lalu bikin cold skin atau gimana sih? Sebenernya gak bubar Cuman ya kita pengen Mulai hal yang baru lebih fresh lagi Ya kayaknya kita awalnya pengen Pengen bikin yang lebih keras kali ya gitu Jadi akhirnya bikin cold skin ini Oh displacement terlalu lembek lah buat Sekeras apa? Sekeras apa? Sekeras lu Sebenernya emang displacement masih jalan Ghani pun pernah additional displacement Pradid pun juga additional Karena kan gitaris displacement yang satu lagi di Bali kayak secoro Kan dia nyorok Kan dia saudara sama jering sekarang Serius ya? Benar Kokeel Makanya bener gede nih Makanya pas kakaknya keluar itu dia dipanggil Kerja bisa Oke 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 Gue mau ngebahas dong awal mula terbentuknya cold skin nih Ini kan cold skin jarang terpil di TV ya Ini kayak di TV aja anjur ngomongnya ya Bang ke Ini awal terbentuknya cold skin tuh gimana sih? Kayaknya denis deh Wah kalo itu Pradid nih Karena ini inisiasinya dia nih Inisiasinya bahkan padat Awal terbentuknya sebenernya iseng aja sih Gue tuh jadi apa Bikin lagi seneng bikin sound gitar baru gitu Jadi bikin sound gitar baru terus habis itu kepikiran Eh kayaknya dengan sound kayak gini Gue pengen bikin band deh gitu Nah udah lah habis itu Seiring berjalanan waktu gue milih orang-orang ya gitu Sebelum band lu gak band juga? Gak band juga? Gak band juga Kenapa gak selalu band lu aja? Lu harus berusaha deh Masih Gimana? Kok lama lu? Gimana? 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 Yang band yang satu lagi juga tetep jalan gitu Cuman kayak dengan sound yang baru gue kulik ini Gue kepengen bikin band baru Karena di band gue yang sebelumnya itu kurang cocok sama soundnya gitu Jadi akhirnya kayaknya bikin band lagi seru nih gitu Jadi ibu memungkinkan juga dong ketika suatu hari lu lagi ngulik-ngulik gitar baru terus Wah cocok lagi nih Tapi bukan cold skin nih bikin lagi ntar gitu Oh enggak sih Gak tau ya Gak tau Biar waktu yang jawab aja Wah bahaya juga nih Frandity ntar mulik-ngulik bikin band lagi bikin band lagi gitu Cuman gak apa juga sih kalo emang terus berkait gitu ya Iya Tapi berarti emang lu dari dulu suka ngulik-ngulik gitar? Seneng Seneng nyari-nyari sound gitu ya Seneng nyari-nyari sound gitu ya Nah sekarang nih temen-temen cold skin ini semuanya nih salah satu dari Ghani muter ke Pradid Emang basicnya itu hardcore sejak dini atau metal sejak dini atau gimana nih Ghani? Gua nih ya Boleh? Lu Blackberry Kurs dulu kan? Anjir Gimana boleh? Jelasin gak boleh? Jelasin gak ya? Pake tato komeng itu kan? Sebenernya kita Pake tato komeng itu Aduh lu baru mau foto ya? Aduh lu baru mau foto ya? Tato komeng itu ya Aduh lu tadi foto siap gimana sih awal-awal Jadi emang sebenernya kita fun aja main musik ya maksudnya mau metal mau hardcore kalo emang lagi ada di dalam kitanya mau maininnya enak nih kayak kemarin ya Apa itu ya? Pengen mainin musik ini ya musik dangdut juga kalo misalnya kita dapet nada yang enak kita mainin juga kalo pop gitu ya melodik gitu misalnya Ya apapun lah gak terpaku oleh genre gak sih? Santai aja Temen musik lo Beatles kan dari dulu Ya Beatles boleh kita main kalo mau cover ticket to write atau yesterday boleh Oke 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 Kalo Yoel, Yoel gimana Yoel? Gue sebenernya gak gak jauh dari gitu sih paling gue karena dari dulu sukanya ya kisaran-kisaran itu dengerin punk, hardcore ya seneng aja gitu Tapi kalo untuk dengerin daily macem-macem sih gue gak terpatok gameplay juga sebenernya cuman karena udah punya apa ya posisi bukan posisi ya Jiwa asik Berarti lo hardcore samodari gitu ya Sampai tewas hardcore gitu ya Tapi denger-dengar lo gak mau denger musik lain menurut lo lo udah jijik dengan Bistul gue daily malah gimanya? Random gitu Gak jauh dari yang hardcore ataupun ini mungkin Tergantung mood aja sih RnB gitu ya lo Hip hop Hip hop-hip hop criminal gitu Hehhhh Bistul tuh gimana itu Heh Kaya apaan deh hip hop criminal? Soundtrack San Andreas gitu Oh Oh Gengsar 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 Gta ya Iya juga Kalo Dennyis Kalo gue sih Heu sama maksudnya Entity-nya aja jadi sekarang lagi main hardcore gitu ya Tapi kalo sehari-hari di spotify mungkin kalo denger lagu gue Noah itu like publik heu 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 Bini gue sih, gue gitu Tapi kalau dari awal-awal lu bermusik, apakah langsung main hardcore? Enggak, enggak Gue belajar gitar dari Peter Pan Oke Dari Peter Pan, terus Kepang dulu sih dengerin apa S.I.D. Netral, terus Simple Plan Habis itu baru Kenal hardcore tuh mungkin kuliah ya Kuliah sampe sekarang sih udah Udah lama banget sih Oh, oke Kalau Pranit nih Macem-macem sih juga Gue juga macem-macem dengerin lagunya juga Nah itu kalau gue kecil tuh ya Bokap gue sebenernya gitaris juga dia Nah gitu, gitaris tongkrongan apa gitaris apa gitu Gue gak lupa, pokoknya dia main gitar aja gitu Kapa masalah nih apa-apa? Iya Nah terus abis itu ya Dulu bokap gue punya CD-CD gitu Kayak CD Michael Jackson Terus abis itu Rush Abis itu level 42 Nah itu kebawa sama gue sampe sekarang gitu Maksudnya kayak Oh genre ini tuh ini Ini tuh ini Ini tuh ini gitu Jadi gue termasuk orang yang dengerin banyak genre sih Iya Ya apalagi kan dia Sound Engineer Sound Engineer Oh itu Oke oke Lainnya bukan Ga mungkin hardcore doang ya deh Oh Jadi ngulik banyak juga ya Tapi pendapat bokap lu gimana? Bokap kan gitaris Lu gitaris Ketika bokap lu tau Kok anak gue mainnya hardcore gini sih? Apa gak main jazz? Engga sih gak Gap pernah edit Paling bokap gue main jam gitar gue Gitar kaya Woh ga enak banget ya gitu Maksudnya kan biasa mainan klasik atau single-poil gitu lah Single-poil, oh iya Oh disuruh geser bang katanya, ah sama ini nya Produsernya Kenapa ngomongin bokap lu selalu ngaku? Hahaha Gila gelap lu Gelap, gelap Gelap, gelap, gelap Tantang masih lengkap ya, belum aja Hahaha Amit, 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 amit ya Oh, seram, seram, seram Gigan Tapi, Gan Kenapa namanya cold skin? Kalo menarik lu yang jawab dong, Kup Hahaha Kan lu menarik Kup, lu yang jelas lebih detail Kalo nama cold skin tuh emang yang mencetus itu yang ngasih nama idea nya itu Ya ini sih waktu itu ya, ga sengaja sih coba Gua ngasih ya, mau sengaja Emang sengaja ya, oh sengaja sih Jadi ya bang, yang kayak tadi Pradid bilang Pada saat dia ajak bikin project Yang ajak kita berempat Ya setelah itu kan pasti tentuin nama Nama, pasti Nama dulu biar jelas nih mau ngapa-ngapain Enak branding segala macem Dan kebetulan waktu itu Sebelumnya gue juga sempet ada project juga Tapi sempet sama mereka gitu ya Dan nama si cold skin itu tapi ga jalan Oke Baru berapa kali, sekali ya dua kali gitu loh Ya, kita sih birokrasinya jalan gitu Padahal dikasih sama, dari asin sama ya posisi nama Gua pun juga tapi ga ada yang cocok Gak ada yang cocok Gak ada yang cocok Akhirnya yaudah gua bilang Kayaknya ini lebih keci deh Semain gitu nih rata-rata maksudnya kita udah punya ide nih nama Iya udah dipake Udah ada ya Itu nomor nama itu Noah udah ada Yang kayak namanya tuh bener-bener dicari yang Kayaknya cocok sama musiknya gitu loh Menggabarkan musiknya itu Di dunia ini cuma satu gitu nama Nah gitu Nah terus abis itu kalo nyari kesereman kayaknya gimana Kalo nyari yang biasa-biasa aja kayaknya gimana kayak gitu Nah cold skin tuh menurut kita sih cocok yaudah Akhirnya pake si cold skin itu Cold skin Anjir Oke 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 Dan cold skin buat tonton yang belum tau Cold skin tahun lalu merilis sebuah EP Yang bertajuk Judulnya Underneath the Shattered Ground Underneath Dede Ditu Tadi Bisa dengerin cold skin di semua streaming platform juga Dan support cold skin Ini ada Tokopedia-nya Kalian bisa beli merchandise-nya keren-keren Bisa beli EP-nya Bisa beli apa lagi sih Merchandise tuh kayak banyak banget kemarin gua liat Iya Ada banyak lah pokoknya bisa di cek-cek Langsung check out aja guys Dindingnya disini Lalu Dennis Kan tahun lalu tuh udah EP ya Tahun ini ada gebrakan apa nih? Yang pasti kita lagi album ya deh Album? Kita lagi proses album Ya kan kalau dari hasil kemarin kita ngobrol sih Tahun ini banyak yang mau dikerjain Salah satu album Terus nanti juga kita Ada kan ada tour Turnya ya masih Indonesia lah gitu Kalau ada kesempatan keluar kita juga Amin 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 Sama ya Selayaknya band-band pada uangnya masih Waktu itu yang gak murug-murug Cuman semoga terrealisasi semua Amin amin Teputahan dong buat-boll skin dong Wah terkenalkan nih band human trends Di albumnya itu apakah yang dari EP juga akan masuk juga? Enggak Enggak Kalau berarti fullnya yang baru nih ya Baru is cool Dan mungkin akan kerja sama studio kecil buat bikin MV-nya ya Bisa jat Boleh 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 Cair bos Lalu cold skin ini dari label set the fire Bener kai? Set the fire records ya Nah itu set the fire itu masih gimana sih? Ini terus set atau bukan? Atau gimana sih? Ada yang bisa jelasin gak? Jadi sebenernya set the fire juga Kita setompongan barang semua Dan Terusnya kayak ada Edy EP Zadeti tuh Terus Kevin dan Kalau gak tau Final Attack dulu ada Ya Final Attack Terusnya nomor-nomor Edy Itu dia bikin label Set the fire Oh oke Enggak Biasanya bikin brand aja sih nih Lu bikin apa EP? Buat disini ya gitu Kita kalau pertemanan aja Tapi kenapa Anak-anak terus set bikin set the fire Berantem Pencahpongsi Emang Mereka pengen Adil lagi aja mungkin Terus set lagi gak bisa Bisa di handle Oke got it Gapkan kan Kalau kemarin juga kan Yang setiap bulan Ada band hardcore disini kan Selalu tektokan Terus set dan set the fire Ya 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 Oke oke Dan tadi kan gue sempet ngomong Konflik apa-apa gitu kan Emang bener nih Dengar-dengar Skena HC ini Skena Emang-emang HC Emang hardcore ini Banyak drama yang terjadi Disitu Gak aning mungkin bisa jawab Atau YOL Kemarin yang lu liat apa sih Gue coba deh jelasin Yang lu ceritain ke gue Yang waktu lu ceritain ke gue Itu gimana sih Gue kurang Ya coba jelasin aja Yang gitu Ya Ramed 512 Lu lupa Coba Yang ini sih Yang apa Yang Kemarin banget Ih kemarin banget tuh Coba Ya maksud gue yang bahas Ya menurut gue Banyak sih gak cuman di Hardcore juga mungkin kali ya Maksudnya cuman karena emang Kebetulan itu anak hardcore Ya pasti bakal dirujak sih Di Twitter gitu Ini kenapa yang dirujak Anak hardcore aja Gue ini pertanyaan gue sih Maksud gue Ya gue mengutuk Segala bentuk kekerasan Sexual apa Sexual harassment Di skena musik Terutama juga gitu Karena kan Cewek-ceweknya juga pasti pengen Menikmati musik apapun lah Gitu Tau atau hardcore Dan pelajaran seksual Sayangnya Kadang terjadi dimana-mana Gitu loh Di dangdut Banyak banget Ya kan Di metal berapa kali Juga sering gue temui Tapi kenapa yang digorengnya Ini tuh di hardcore terus nih Ada yang bisa jawab gak Mungkin karena Apa ya Sekarang-sekarang Teknologi semakin mudahan Banyak platform Sosial media Ada TikTok segala macem Ya lain-lain Ya mungkin Karena Kalau bener-bener gue pribadi Saham hardcore lagi naik Terus juga Banyak juga Anak-anak yang Mungkin Beliau dari SMP SMA SMA tuh udah datang Terakhir gue Nonton tsunami ya Ada anak kecil Dia udah Dari tsunami Maksudnya Karena lagi WV lagi tinggi juga Jadi ya Dan kebetulan yang ditemunya anak Jadi mungkin Yang digorengnya disitu ya Tapi Dibandingin semua Berdari kayak Yol-Yol tadi Di GRL live Pasti ada Kalau kita cari Banyak yang gak Banyak yang gak keblok Blok apa aja Mungkin Kalau belum Itu sih Mungkin Mungkin itu ya Jadinya ya Sehingga Yang gue tau ya Yang gue tau Skinner hardcore Jakarta Terutama Itu sekarang Lebih tertutup Enggak juga Enggak juga Maksudnya Maksud gue gini Apakah Skinner hardcore Akhirnya memilih Untuk lebih eksklusif Untuk Kayak Udah kita-kita aja deh Udah Nggak usah Nini banget deh Nggak usah apa Open for public banget Ntar takutnya ada orang-orang Yang kita gak tau Dia ngelakuin apa Ntar malah Skinnernya dikotol Atau gimana Ya enggak juga sih ya Sebenernya Ya kalau Hardcore itu kan Hak segala bangsa Ya maksudnya Kita Maksudnya siapa Siapa gue Siapa pradit Yang ngelarang-ngelarang Ya lu gak bisa Dengerin hardcore Gak bisa gitu Maksudnya Ya lu mau hardcore Silahkan Cuman balik lagi Apa namanya Lu bisa jaga Entitynya Epidupnya Gitu Maksudnya Di luar Kayak kita Misalkan sehari-hari Itu kerja Kantoran gitu kan Terus Tiba-tiba lu ada Masalah di kantor Lu kan Ya gak mungkin juga Apa Epidupnya hardcore lu Lu bawa Itu kan yang Mungkin sebagai Self Release kita aja kan Kalau lagi pusing Sama kerjaan Lalu Weekend kita nge-bans Oh iya Itu sih Ya gak mungkin juga lu Diamarin bos terus lu Two step gitu kan Gak mau Salah juga Oke Lalu balik lagi Ke cold skin Dan gue Tadi sempet ngobrol sama anak cold skin Katanya Cold skin ini isinya Sudah dibentuk menjadi sebuah korporasi ya Katanya Dimana Ini ngurus ini Ini ngurus ini Ini ngurus ini Bener gak sih kayak gitu Sebenernya gak sengaja sih Gak sengaja banget Itu bisa jadi kebentuk Beberapa-berapa job desk yang bisa dikerjain masing-masing Ternyata memang pas Sambil jalan Eh Yoyol bisa ini Si Yaakob Maksudnya Yaakob bisa ini Dennis Deniz Oh Dennis Bisa disini nih Pradid bisa disini Terus Gue sendiri Bisa nge-handle ini gitu Contoh misalnya Kayak pertama kali Kita Mau bikin logo ya Nama itu Nah itu gimana Kita kebingungan sih waktu itu Kita mau Pake artis siapa nih Yang bikin ya Sampai Pada akhirnya Memang kita dipush sama Record Sama si STF Mana nih logo mau gue naikin gitu ya Kita mau rilis gitu Dan akhirnya itu gue Maksain diri sendiri sih Coba Gue coba nih Dengan Ya semaksimal mungkin Kemampuan gue gitu ya Ternyata anak-anak nerima gitu Awalnya sih gue gak Gak sepede itu Ternyata Anak-anak nerima gitu Oh Yaudah gue lanjutin Ternyata Skinik-skinik sini Untuk masalah Branding dan desain itu Bisa gue handle gitu Karena gue udah dapet nih Benang merahnya Oh cold skin gini Itu juga gak Gimana ya Bantuan lu juga ya Karena memang Kalau gak lu Kita bukan apa-apa sih Gop Bisa lu jelasin gak Yaakub sih Coba bener Sinanya Gop Kita tak Di bagian gue nih Tauan gue Gimana sih Vokalis Gue sama Gani Ini paling Maksudnya Kalau ada yang Soal Urusan-urusan Kayak Branding Logo Atau visual Yang berderat Atau background Itu bisa Gue tegak tanya Maksudnya nih Paling Kita ngelepar Ini kali ya Dan Sebab Ini Konsep dari gue Gini nih Tekernanya ya Atau projek Cold Skin Pilih Terus aneh-aneh Pasti Kita eksekutornya Kadang kan Kalau eksekutor Suka idealis Ya Suka idealis Dan kadang gak bisa Ngelihat dari sisi Yang lain Marketnya gimana nih Atau nanti Audience tuh Mandangnya gimana sih Bener Ternyata kebantu juga Dari feedback Masing-masing Anak-anak sini Gitu Itu juga Kita juga minta feedback Dari Iya Apa gitu Yang mbak puasa Yang mbak puasa Pasti ya Gitu ya Jadi tadi kan Lu udah bilang Berarti lu sama YOL Di design Di artwork Gitu Kalau demis di Gua di urusan Merchandise Marketingan Terus cast juga Kas juga Soalnya cari-cari Gigs Sebalik kita semua Saling ini sih Paralel aja Ketika Ada ide apa Sampaikan Sampaikan Gitu Ternyata tinggal eksekusi Ternyata Kalau udah apa-apa Kita kasih masukkan Udah Iya Iya Oke Yang ini menarik nih Gue pengen tanya Pradid ya Ada alasan kenapa Ada alasan kenapa Seluruh band Di dunia Dissebutnya Anak-band Walaupun mereka Udah tua-tua Kenapa gak Om-band Kenapa gak Kakek-band Tetep anak-band Akhirnya gue ngerti Karena gue juga Nge-band juga Dulu sama Gany Nge-band juga Main-lain-lain Karena susah banget Menurut gue ya Susah banget Untuk menyambungkan Meng-sinkronisasi Ego masing-masing Bener dong Kayak misalnya Gue pengen Drum yang gini Wah gak nyambung Memang gitar Wah Lo gini aja Ah tapi gini 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 Nah Gimana cara Cold skin Gitu ya Untuk bisa Mensiasati ego Masing-masing Gitu bahasanya Nah berarti ini Gimana Cold skin Itu bikin lagu Gitu ya Gitu ya Kalau musik Biasanya sih Lebih ke gue Gue lebih Terjain sendiri Gitu Nah biasanya tuh Kalau bikin musik itu Gue bikin guide-nya Beserta semua Instrumennya udah komplit Terus abis itu Baru gue lempar Ke anak-anak Ini kira-kira ada yang mau isi gak Apa Dramnya begini Cocop lah Terus abis itu Gitarnya begini Atau Nanti performanya begini Cocop lah Jadi gue masih open Biscas ke yang lain juga Tapi emang Musik Di Cold skin itu Gue yang bikin Gue yang bikin bagannya Gitu Bagannya Yang lain Jadi udah Udah jadi nih Dari awal sampai akhir Itu begini Nanti Kalau gue lebar Tinggal revisi-revisinya doa Tapi tidak pernah Kayak bentrok Soal idealis Kayak misalnya Gue ngitar dramanya gini Cupo itu mah Kalau gue tuh lebih Terserahin Yang main Jadi gue lebih terserahin Kalau gue Menurut gue Cocoknya kayak gini Gini-gini Nah Semuanya Apa itu Aduh Yang mau ngomong Misalkan Si Pradid bikin laku nih Dari dramanya terlalu susah Buat gani Udah Gak mau tau Lu harus bisa kan Gitu Sejauh 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 itu Sejauh gitu Sejauh gitu Oke 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 Oh ini juga Iya lah Wah lu Kan ego lu Brengsek juga tuh Padahal pengen Blastin Wah ini Kayaknya Yang mau tau Lu bisa Benar Gak mau tau Eh tapi gue penasaran deh Mungkin gue nanya ke Dennis Gue penasaran Sebagai cold skin yang usianya Udah 2 tahun Eh setahun 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 Belum sampe Sampe Setahun malah ya Gue pengen Gue penasaran deh Di Bagi kalian Apakah music sudah bisa menghidupi kalian Berantung Apa ya Menghidupi dari segi apa dulu deh Kalau dari gue pribadi Pasti belum Kalau untuk hardcore ya Kamen pun melihatnya Ya kalau di Indonesia ini Untuk Mencari wow Ya paling lu jadi Sejauh player Ya kalau untuk gitaris gitu ya Jadi sejauh player Atau Mungkin lu Bikin soloist Kayak tulus Atau apa Intinya ke major gitu Tapi kalau untuk Hardcore gue masih ngeliat Ini sebagai sarana Kita semua buat Ngelepasin beban aja Cuman Ya pasti kita kan punya harapan Masing-masing ya Pengen Ya banyak kok Contohnya udah berhasil ya Kayak Burger Kill Segala macem gitu Yang Ternyata memang Mereka bisa hidup dari musik Dan Di luar musik pun Mereka tetap harus Ada penjalan lain Gitu ya Nentang Mungkin kayak Drama nya si Pujet Kajar Les Atau Si Di gitarisnya Masa aku nih Ngejar Les ya Kita Ya sebenarnya Semua orang punya struggle Masing-masing sih Cuman Kalau untuk Dari Kalau dari Kacang Matamu gue Lihatnya Hardcore ini Biar Paling hidupnya Tercapai ini Kita bisa beri alat Gitu ya Dan itu ya Dan sendiri Tema su Ada dari Mars Atau dari Wangras Kayak gitu Jadi bisa dikatakan Di Indonesia Kayaknya Belum Bisa kah Untuk 100% Bersandar Karir lo Di musik gitu Kalau yang Gue lihat sih Belum ya Belum ada ya Cuman gak tau Yang tidak Terekspos Mungkin ada Cuman Dia gak Terekspos aja Cuman Kalau dari Pemilihatan gue Belum ada ya Pasti Di luar itu Mereka punya Standard Masih-masih 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 Gitu ya Iya bener-bener Kayak siapa tuh Dermereka willnya Bikin dapur ya Bikin Lego Iya Lego Iya gitu-gitu Tapi gue juga berdoa sih Semoga industri musik Bisa di Indonesia Terutamanya Orang-orang bisa pada hidup lah Lagi hardcore gitu Kadang tuh juga Temen-temen gue bilang Ah ngapain sih Ngeband-band HHC Gakar duitnya lah Bikinnya gitu mulu Bang Gitu ya Gitu-gitu mulu Ya awalnya pengen seneng-seneng Jadinya pressure juga kan Ya juga ya Kalau gakar duitnya gimana Nanti jadi Digit Spotify aja Eh sorry Oh bapak bukan ya Kalau ada cuannya Tapi sebenernya Kalau gitu Anak-anaknya sih Santai gitu Kayak Kayak Kita tuh yang ngejalanin Apa yang kita suka Gitu Jadi gak Gak merudu yang Apa Harus ada duitnya Harus ada duitnya Kita tuh Lebih Mengutamain kayak Nih musik kita tuh Begini loh Gitu Buat Buat apa Buat pendengar yang baru Atau yang lama gitu Buat apa Ngedengerin Cold Skin tuh Kayak Oh ada ini band yang kayak gini Oh ada ini band yang kayak gini Gitu Dengan sound yang kayak gini Gitu sih Sebenernya Lebih kesitu Oke Lalu Cold Skin tuh membawa statement Apa sih Apa sih statement apa sih Yang lu sampaikan ke public Cold Skin nih Bahan gue ngomong ini Gitu well Well Ya Kalau dari Lirik-lirik yang gue buat sih Maksudnya itu Apa yang mau gue Bawa Lirik Cold Skin Dan gue tualkan ke lirik Ya itu sih kayak Gak jauh dari Kiduman sehari-hari Jadi kayak Keseimbangan kita Nah itu Lirik itu Gue biasanya bikin dari Apa namanya CGPT Ya Aduh loh Ini emang pernah sih Kita pake CGPT Di juga Coba kita waktu itu Kita cepet coba ya CGPT Ternyata Works ini Tapi gak semuanya Kita ambil Ego serius nih Anjir Thumbnailnya Thumbnailnya Cold Skin bikin Lirik pake CGPT Thumbnail dapet gue Thumbnail satu Statement apa yang pengen Lu bawa Oh iya Balik lagi tadi Kenapa gue Apa yang pengen gue suarakan Di Cold Skin sih Berat Enggak sih Sebenernya Kayak klub kesan gue Kan gue Hampir hari-hari Ya Masih Kasor gitu Maksud gue Di kantor dan Agak butuk lah Maksud gue Nah gue Luanginnya tuh Dalam Lirik Cold Skin ini Dengan kata-kata Yang sebenernya tuh Tengah di dalam belak Tapi Ada kata-kata lain gitu Idiom dalam Artian lain Cuman kayak misalkan ada Kata-kata di Cold Skin ada Kingdom Itu maksudnya Ya gue Artikan dalam Lirik itu Gak kantor gitu-gitu lah Cuman biar gak secara gambel Kayak Kalau di Obis itu tuh Terlalu Dimeforkan Dimeforkan lah Misalkan ada curhat lah ya Iya gitu Tapi lu emang Pinter nulis Gue baca buku atau gimana Chat GPT bener-bener Atau gimana Referensinya gimana gitu Maksud gue Enggak sih referensi gue ya Enggak ngesuka baca juga sih Cuman maksud gue Seneng aja Kalau gue tuh seneng kayak Cari info-info baru gitu loh Kayak Trivia-trivia ya Iya ngerti-ngerti Gwajiban dunia Iya gitu-gitu ya Gitu-gitu-gitu Gitu-gitu 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 Dari situ bisa Pahani nih Ah gue lupa lagi Dari kata-kata itu Iya Terus itu Dua bisa Oh cocok deh Dijadikan lirik kayak Contohnya Katakums itu juga Gue judul Judul itu Katakums itu Kan kuburan bawah tanah Prancis itu kan Nah itu juga Gue sebenernya dari iseng-iseng Kayak cari-cari Trivia-trivia gitu Jadi Pahani sini Gue Bikin lirik dari situ Dan lirik cold skin itu Harus banget Bahasa Inggris Kenapa Apa lu Nasionalis nih Apa Apa gimana Gak menutup kemungkinan Bakal bikin lirik Indonesia Cuman Lebih nyaman Lebih nyaman Secara Ini kali ya Kelafalan Dan itu tuh Enak aja Kalau pake bahasa Inggris Karena dia juga lulusan LIA Jadi kan Sayang Kalau gak dipake Intermedia Intermedia Amal lu pas bikin lirik Pake alfaling juga Alfaling Asuh Ya gitu Eh Katanya mau tanya gue Mungkin kesannya Terdengar horor Dari lirik-lirik itu Kadang ada kataku Gitu-gitu Diterbat Ya aku memang nyari kerjaan Bleh Kalau lagi buka Boleh lah Boleh Intermedia Terang Ya mungkin ya Itu sebenernya Gak horor-horor banget Desain-desain kita juga Horor sih Ya cuman Sebenernya artinya itu Contohnya Drone to end Tangan doang gambarnya kan Kan serem Gak ada wajahnya Iya Takut Apa nih gua Kenapa Kenapa horor-horor Maksud gue Lu kan bukan band Black metalnya Maksud gue apakah Quoteskin identik dengan hal-hal berbau horor Gak sih Gak sih Gak sih Gua perandain sholat Sholat Apa di studio ini Ada horornya nih Gak kira di studio ini Ada 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 Beneran 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 Gue gak bohong Gue kepikiran Gue pernah ngundang dua Dua orang indigo Ke studio ini Di hari yang berbeda Dan dua-duanya melihat hal yang sama Apa tuh Pertama tuh Sama Ada karakter Anak kecil Sukalilarian Disini Terus dia kukunya Paling jumper Terus dia tuh Gak larian Terus suka manjat-manjat Manjat-manjat gitu Manjat-manjat Ke atas ini Kayak split Film split Film split Ya tau ya Yang Yang 10 10 10 10 10 personality Kayak gitu Satu itu Terus dua lagi Waduh ada dua Di anggas ini nih Kata Kata Anak buah gue Dia lagi bergabung Sudah ada Ngedit di meja Terus dia ngeliat Disini tuh Ada laki-laki Gondrong Mungkin abang-abang metal Masalahnya Abang-abang ini Mukanya full hitam Rambutnya gondrong Sampai perut Terus palanya tuh Di situ Di atap Vokalis mehem kali ya Vokalis mehem Bener Lalu yang ketiga itu Di samping lemari sini Ada gendurwo katanya Kukunya panjang banget Kukunya panjang-panjang gitu Terus Yang terakhir tuh Di rooftop Di rooftop itu Ada Kentilhana Banyak itu juga Banyak itu juga Videonya Dani buat yang Pada cold skin nih Si banding band nih Tapi ngomong soal horror Katanya ada ini juga Ini pernah Ada kisah-kisah horror juga Cold skin Yowel Sebenernya yang merasakan Ininya spiritualnya Denny Sekarang lihat Ketimpaan 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 Kemarin tur Tuh Sebenernya Iya itu emang Pertama kali juga sih Selama gue ke band Terus turun keluar kota Dapat pengalaman kayak gitu Jadi kan Bulan abang ya kita turun Pertama kali Pas gue lahir Oh iya benar Gue gak ikut Enggak dia Bimintingin anaknya Dibandingin anjir Benar Bimintingin anak Sya Allah Itu dia Iya sih Nah Jadi Enforce lah Music first Tawakan musik Sebelum keluarga bro Iya lah Emang yang ada Pada saat lu terburuk Siapa Krimpo Krimpo ya Jangan nyebut Sari-sari In your music Lian dong Buktinya apa Last Child Broken Home Bikin music Laku Gue harus Balakan yang juga Cerai-cerai juga Cerai-cerai Kas Oke lanjut Lanjut Ini pak Tour Tour Tur Bulan Ya pokoknya September Itu kebetulan Tour 3 band Dan Itu band gue semua Kebetulan Deniz Itu namanya Deniz Fest Deniz Fest Oke Kita tour Cold Skin Outrage Sama Displacement Jawa Tengah Jogja Semarang Dan Saat 3 Saat 3 Berarti gue total main 9 kali kan tuh Bener Satu hari main Tidak turun kan Iya Tidak turun Semarang Gak apa-apa sih Malah bagus ya Tempat penginapannya ya Tengah Toki gak horror lah Iya horror juga sih Horror kalau Punya lo digigit Iya juga Copotnya pas Petir Mas petir baru copot Terus percaya lagi Mas kecil gue percaya tuh Terus 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 Nah hari terakhir nih Hari ketiga Kita di Salat 3 Tapi Sebenarnya kita tidak Apa ya Gak mendiscreditkan Wah kalau Salat 3 tuh Enggak Itu tempatnya enak Dan gue kesitu tuh udah Mungkin 4-5 kali Dan itu Dua-dua semua Gitu Dan lagi pula Salat 3 Not bad lah Kan 7 berarti Wrong 3 Wrong 3 Wrong 3 7 Kotanya enak Adem Sepi Pokoknya kota-kota pensiun Orang bilang kan Hari ketiga Mungkin karena kita semua Udah break out Yang dicapain Di Jackson tuh Siang Sekitar di Dugur Kita kan di Apa namanya Di kasih Homestay ya Rumah manitia Salah satu manitia itu Ya karena kan Kalau balik aja Kalau tour Bandman Kayak kita kan Ada yang kasih Mungkin Homestaynya rumah Ada yang paling bagus Hotel lah Gitu Nah ini Homestaynya hal biasa gitu Kondisi rupanya Ada garasi Ada kamar mandi Dua Dua ya Kamar mandi Ada dua Pokoknya kondisi rumahnya itu Ya rumah Kalau disini Di rumah Bukan kayak orang Kampung banget Tapi masih Menurut gue ini masih Kota Rumah nyaman Rumah nyaman gitu Ruah komplek gitu ya Terus Mobil Kita buah elf Parkiran muat Masuk elf gitu Dan waktu itu Kita nyampe Nanti sekitar jam 2 siang Yaudah Sama panitia dikasih lemas nih Kalau mau tidur Di ruang tamu ada kasur Sebelakangan ada kamar Kiri ada kamar Untuk kamera Dari belakang ada kamar mandi Ada satu kamar yang memang Yang gue tidurin nanti Ada kamar mandinya Yaudah lah Kita biasa ada yang tidur Ada yang mandi Segala macem Satu-satu tidur Lu di lorong gitu ya Lorong Gue baru masuk nih ke kamar Aku udah tidur di pojok Pake apa TWS ya Pake TWS Iya pake TWS Kamar sekamar sama Yaakub ya Iya bener Karena emang Di kamar lain kan udah ditempatin Sama Adit Daryl gitu Yaudah Gitu gue masuk Ya gue tidur lah Kayak biasa nyamping gitu kan Tiga gue mulai pengulas Mungkin sekitar 5 menit Ya mulai ke apa Kalau bahasa Ropan Ya gitu Ya sebenernya gue juga Tangan lo kak Ngerasa Ropan Ya cuman Ini anehnya Tiga kumpulan Ropan Ada suara perempuan Ngebisikin di kuping gue Tapi gue gak jelas Tau kalimatnya apa Terus All around Dolby dong Dolby Atmos Sejading Oke ngebisikin apa Gue gak begitu jelas Sampai gue berusaha Kan kalau kita Ropan Pasti dulu berusaha Gue Bang Ada Gue yang gorengin kaki doang Nah ketika gue bisa balun Gue Pas kemudian yang sebelah Dia kaya kaget Gue harus nge-reflex Ngambil tas ke Pelas Sesore gue liat kan Jam setampat Wajan empat gitu Kan sore Karena kan Kita kan Kelar main Paling Karena itu kota terakhir Jadi ya Abis main Kita ngain kan Abis main langsung cambut Jakarta gitu Kami itu kota terakhir Pas sore itu Gue berapa Anak-anak mulai pada bawah Yang tadi Pada juta Semuanya kemampunan ya Wajan 10 Wajan 10 Wajan 10 Wajan 10 Wajan 10 Wajan 10 Hingga mulai Itu Tentu datang ya Tentu datang ya Tentu datang ya Old skin Mulai main gitu Ya udah Kita berangkat ke venue Venue sih lumayan Dari 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 homestaynya ya 2 B Ya 2 B Lah berangkat Sama displacement Berangkat dulu Sisanya ada anak-anak outside Di Amster itu Ada mas Anom ya Sama mas Adip Begitu gue berangkat Perasaan gak enak banget Baru bangun Terus rekan-rekan manggung Tapi yaudah Nah Ternyata Ketika kita ngobrol Di venue Semuanya Nyambung ceritanya Jadi Mas Anom cerita Pas kita berangkat itu Ya ketiba ada orang Ya mungkin bahwa bapak Datang naik motor Ke Andromaren itu Datang Bilang Kalian siapa gitu Maksudnya Ke Anak-anak Padahal disitu Yang membuat itu Kebetulan yang ketemu Mas Anom Ya maksudnya Jelasin Kita band Dari Jakarta Ini rumah Dipinjimin Dari panitia sini Dia jelasin Saya anak-anak Pemilik Rumah ini Kok gak ada yang Izin ke saya Gitu Lah Oke Terus Nggak tahu Nggak lama-lama Sama ngomong itu Panditia datang Oke Dia jelasin Ini Jadi ada Salah-satu Panditia Ibunya itu Anak Dari Rumah itu Rumah itu juga Ibarat itu masih Soalnya Oke Saudara lah Saudara Ya udah Dijelasin lah Sama panditia Akhirnya orang yang datang Itu pun Minta maaf Ya uts gitu Ya Soalnya Nggak ada Dia Udah Ternyata memang Setelah gue Ngeh Kayaknya rumah itu Kosong ya Sebenarnya Oh Karena banyak perabotan Ini ditutupin Kain sama plastik Terus Lantainya agak berdebuk Gitu kan Terus Habis itu Yang lucu lagi Pas gue di venue Itu kondisi kita Di venue Lagi ada Nunggu band Displacement Nunggu main Alkaid sebelum main Kita punya Subtir Elf Itu namanya Bang Boges Dia tipikal Orang Bapak-bapak yang Suka sholat Di masjid lah Parfum aja Malik at sumuh Bener 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 Ya gue cerita Tadi gue Rengin Ini Kebetulan Kan kamar ada Dua ya Nah ada satu kamar Di belakang Tidak dibuka Sama manitia Dan itu Ditidurin sama Bang Boges Jadi Itu juga sebenarnya Kenapa dia tidur disitu Ada satu temen kita Yang ikut Yang ngurusin Mars Namanya Luki Dia Ada sensitif juga Orangnya Yang Yang Kayak Runar Jadi Si Luki itu Datang langsung tidur Lepas gue cerita Gue gini Ternyata si Luki itu Pas dateng Dia udah dibisikin Sama perempuan Yang bisikin gue Harus Camut dari itu rumah Karena dia ngantuk Bodo amat Dia orang emang Bodo amat Dan yang nyuruh Bang Boges tidur Di belakang itu Si Luki Bang kalau tidur Di belakang itu Di belakang Ya udah Bang Boges tidur Dia tidur Dia tidur esing Gue liat Ngeutupin Untuk kayak Selimun Pake muka Pake anduk gitu Mukanya Dan dia juga Kamarnya gak enak Kata dia Saya juga mau tidur Sambil izin kok Maksudnya Saya numpang istirahatnya Saya gak nginep kok Gitu lah Begitu Gue Habis cerita gitu Gue mau ke Elf Elf kan parkirnya Ada jalan kaki sama Luki Ngambil baju Nah begitu gue Mau balik ke venue Ketemu lu kan Lu mau kayak Elf juga Ngambil barang Jadi diantrin sama si Luki Gue cabut langsung Ternyata ketika Ketika Yowel Sama Luki Balik ke Elf Nah itu kan Ada satu kursi kosong ya Di Elf itu Ya lah Si Wadeng ikut Anj** Wah Wah gimbang aru yang Anj** Masih belum Anggung kan Akhirnya Ya udah kita semua Kayak Ikut waktu Di mana Duduk Ada penampakan ya Ada sih Emang kita hidup Lihat Dia ngeliat Yolah Pak Tadi sih Ini Ada di mobil Aduh F**k Yaudah Aduh Jangan Jangan Wadeng ikut Yaudah Kita sih semua Anak-anak Kayak Yaudah lu ngapain sih Kita keadaan-anak Nih Ngapain sih Ketikut Kira Keluar malah Gue pikir Ternyata Barangan anak-anak Masih ada yang di rumah Itu kan Akhirnya Gue ngomong Kita balik lagi Tapi gue Nggak mau masuk Gue ngomong masuk Nah Di Joro Dia manggil Yang lu buat Sini deh Nih Ternyata di kamar Yang gue tidur Ada Dui Yassin Pemilik rumah itu Yang sudah Nggak Oh Oke Ini mereka Agak negur kali ya Ini anak-anak Dari mana sih Ini berisik banget Anjir Oh maaf Kita sampai nggak tahu Akhirnya Yaudah Dan setelah itu Kita makan Balik Tetap Wapira Sudah selesai tuh Pas lagi Wobrol-wobrol Di rest area pertama Itu dimana Di rest area-nya Di rest area setelah Setelah 3 Ketamalah itu Kita ngobrol Ternyata Ada satu Temen kita Si Gamal Dijinya di Outreach Si Gamal itu Ternyata Meringat kamar Yang dikidurin Bang Bogis Itu kosong sebenarnya Padahal disitu Ada kasur Ada meja Ada lemari Tapi Gamal Ngeliatnya Itu kosong Kita hampir empat Nggak Diterimu dia sama Bang Bogis Enggak Bang Itu kosong Ada kasur Di ruang tangan Nah itu Dia tidak melihat Kasur Di kamar itu Anjir Buat gue Sang cold skin Nih Branding Itu sih yang Selama gue Tur juga Sama anak-anak Baru tuh Ngerasain yang kayak gini Kalau lo gak digangguin ya Kok di kamar itu Nah Karena dia Bede server Bede server Oh Bede server Facebook Bisa move Meren dong Oke Weh Gila nih Jadi cerita musik Jadi cerita horor Nih Gimana nih Cold skin Seru juga sih Gue jadi branding juga Oke Nah ini kan Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Ini kan mendekati musim-musim Pemilu nih ya Hiruk pikuknya ini Wah lagi Heboh banget nih Dimana-mana Gue liat di social media Di tiktok Ada yang nangis Di twitter Ada yang berantem Di facebook Ada yang Ngejokes jorok-jorok Facebook tuh pernah Ngejok-jorok Gue suka banget pake feminine facebook Instagram Udah ada sih Instagram gue Orang bersin karpet Itu biasanya Iklan Nah pendapat Cold skin nih Kan biasanya Biasanya band-band hardcore Band-band punk Band-band Undergirl Natal gitu kan Biasanya cukup vokal Dengan hal-hal Berbau sosial Tapi kalau pendapat Cold skin sendiri Gimana Gimana Apa gani-gani nih Gani-gani Lu kan Lu kan nyoblos nih Lu kan nyoblos Ya Gue sih ikutin Ikutin Apa ya Silahnya Apa Webnya sekarang lagi pemilu Yaudah kita Coba Lihatnya tuh gimana Sekarang sih Ya Sedang lagi berkompetisi Yaudah Tapi kayak Rame juga ya Kalau diliat-liat Rame dari dulu pemilu Mana pernah seperti Kayak baru ini sih Kayak Oh ternyata Mungkin karena internet ya Internet kali ya Lebih cepatnya Di twitter Instagram Facebook juga Rame aja gitu Lu gimana tuh Lihat deh Ya gue sih Mengat itu sebagainya Festival festival Yang maksudnya Festival festival Ticket Maksudnya Gue Gue gak memihak Salah satu Aslon ya Kenapa Kenapa Gue gak memihak Masa depan kita Ya Cuman Pilihan pribadi gitu Menurut gue Gue gak mau Jadi Yang Siapa yang mau Siapa yang mau Pilih Gak 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 bisa Ini Maksud gue tuh Lebih ini aja sih Lebih Dewasa dalam Ini sih Maksud gue Kalau Menikapi Informasi Informasi Yang lo dapet Itu gak langsung Apa yang namanya Gak langsung Terpengaruh Gitu dari Kayak Itu kan potongan Banyak kan Dari Kontrollan video Dari Telephone Pilihan Gitu kan Maksud gue Do your research aja sih Sebelum lo Kayak Yang Ketemen-temen lo Paya Ini Gini 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 Gitu Tapi rame gak nih Musim bumi lo ini Rame lah Rame Cuan dong buat lo Banyak orderan Cukup juga ya Boleh gila tuh Beberapa masuk sih Dari Bawa pas SONIT Ya Ya Semoga yang terbaik Kali ya Yang bisa Mimpin negeri Gue sih gak percaya gue Ya percaya harus Apa Tuhan lah Gue gak Ingin menaruh Harapan di manusia Manusia tuh Sumber kegagalan Iya bener Bener Gak bisa percaya manusia bro Allah Eh Jari gue harus Gini Oke Terima kasih Cold skin Tengok tangan Tengok skin dong Tengok panjang Kan kita Tengok Mari nih Sejam ya Sejaman ya Oke Sekali lagi Terima kasih Cold skin Dan mau wampir Ke sudok kecil Dan semoga sukses Thank you Ini launching album Fullnya Semoga lancar Dan merchandise-merchandise Makin banyak Yang beli Fisik Fisik juga Rilis ya Pasti Fisik rilis Rilis di Streaming platform Juga ada Dan Video clip-video clipnya Keren-keren Ntar kita bikin ya Barang-barang deh Kalau gitu Next ada tour lagi dong Berarti album langsung tour Pasti tour ya Bayang agenda juga sih Kita Apalagi teaser sedikit Kita akan tour nanti Dengan salah satu band Dan akan ada single Kolaborasi juga Amin Amin Itu yang akan Kita jalanin sih Mungkin dalam Berapa tahun ini Malah Kita sebenernya udah Punya planning Sampai tahun depan 2002 Wah Ken gitu Kenapa Maksudnya Emang udah bikin Ya Kita udah bikin Timeline Q1 Q2 Sampai Q4 Bocoran Ada plan bubar Itu belum tau tuh Kayaknya kalau Yaakub udah susah Diajak mau Oh gitu Soalnya Salah temen gue ini Manager Mesti terkenal lah Dia tuh bikin Plannya sama Dia bikin plan Tiga tahun Dan tahun ketiga itu Dia langsung Hiatus Oh noah Pasti ya Bukan Bukan Dia gak Terkenal 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 Terus dia Balik lagi Dua tahun kemudian Soalnya dia ngerasa Tiga tahun Cari duit nih Gila-gilaan Ntar pasti kita bakal Bosen nih Gak ada yang mau undang lagi Mereka udah tutup gitu Tutup Bubar Dua tahun kemudian Naik lagi Lebih mahal harganya Kayak gitu loh Ya bisnisnya gitu lah Gitu sih Selalu masih seneng Jalanin Iya ya Gak mau ribet-ribet Bangannya Yang penting For fun Dan selanjutnya Tandang untuk Cosin Thank you Deniz Udah mau main Thank you Dan teman-teman semua Terpaksa udah menyaksikan Studio Kecil Podcast Di channel favorit kalian Di Studio Kecil TV Dan jangan lupa Untuk like Comment Siapa lagi yang bakal kita Undang lagi kesini Dan jangan lupa untuk Subscribe Studio Kecil TV Sampai jumpa lagi Di Studio Kecil Podcast Podcastnya kecil Isinya gede Bye-bye Sub indo by broth3rmax